Intro Pemberlakuan jam tayang truk tambang di parung panjang dikeluhkan sejumlah masyarakat. Selain akses perekonomian menurun drastis, warga pun harus bersusah payah melipir ke pinggiran truk yang sudah antre sejak jam 9 pagi. Seperti apa sih Bu di parung panjang? Pemberlakuan jam tayang, Ibu setuju atau tidak Bu? Pemberlakuan jam tayang peronton? Iya. Ya, sekarang mau bikin macet, pusing. Oh, pusing ya Bu ya? Enggak, warga juga kan. Dengan adanya jam tayang begini, pada ini warga. Neluh Bu ya? Neluh, yang jualan di pinggir- pinggir jari, enggak pada laku. Oh, jadi akses semua? Tentu-tutu. Tentu-tutu Bu ya? Harapan Ibu sendiri juga bisa bagi ke Pulau Desa. Harapan saya mah, atuh, jangan ada jalan tambang aja gitu. Jeluh tambang. Jam-jam kerja sih enggak masalah. Jadi pengennya, ya dari jam 6 misalnya sampai jam 9, enggak masalah, pagi. Terus ya sore dari jam 4 sampai jam 8, enggak apa-apa gitu. Ya pengennya mah, yang ada isi yang kosong, kalau jam kerjanya udah ditepati jam segitu, pengennya ya kosong isi, dilepas di siang. Bapak di sini nunggu berapa jam, Pak? Ya, ini dari jam 9. Setelah ini, pembahasan terkait jalur tambang yang sudah direncanakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belum juga menemukan titik terang. Padahal keberadaan jalur tersebut sangat diharapkan semua pihak. Mulia Diva, Metropolitan TV, melaporkan.